Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric Di video kali ini aku akan membagi tutorial Cara mematikan antivirus di Windows 11 Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru Dan konten-konten menarik lainnya dari channel ini Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan Bagaimana cara mematikan antivirus bawaan dari Windows 11 Yaitu Windows Security Pada dasarnya antivirus ini dibuat untuk melindungi komputer atau laptop kita Dari serangan virus baik dari internal atau eksternal komputer kita Namun yang menjadi masalah ketika antivirus ini terlalu sensitif Dan ketika kita menginstall aplikasi Sering terjadi kendala-kendala karena aplikasi tersebut dianggap virus Jadi bagi teman-teman yang ingin mematikan antivirus di Windows 11 Berikut ini langkah-langkahnya Pertama silakan klik menu start di bagian taxbar Yang ini adalah menu start Kita klik langsung Lalu selanjutnya setelah kita masuk pada menu start Selanjutnya klik pada setting Atau pengaturan yang logonnya roda gigi Kemudian setelah kita masuk pada setting Selanjutnya klik pada privacy and security Yang ini klik pada privacy and security Kemudian setelah kita masuk pada privacy and security Selanjutnya klik pada windows security Yang ini Kemudian silakan klik pada virus and trade protection Yang ini Silakan klik pada virus and trade protection Lalu pada virus and trade protection di bagian ini Klik pada manage setting Yang ini manage settings Klik pada manage settings Kemudian setelah kita diarahkan pada virus and trade protection setting Di bagian real time protection di sini Perhatikan Kondisinya masih on Jadi ini kita off kan Kita klik untuk melakukan off Kemudian jika ada notifikasi Silakan klik yes Lalu selanjutnya kita scroll ke bawah Nah ini juga kita non aktifkan Lanjut di bawah juga Kemudian di paling bawah juga Nah Jadi setelah kita mematikan antivirus ini Maka otomatis Antivirus windows security nya Tidak bisa lagi memproteksi Aplikasi yang sedang kita install Namun sebelum teman-teman Mematikan antivirus ini Pastikan Aplikasi yang akan di install Benar-benar aman dari virus Nanti dikhawatirkan Ketika teman-teman Mematikan antivirus ini Komputer teman-teman Akan diserang virus Dan nantinya akan hang Oke Jadi itu teman-teman Coba saya ulangi Agar Lebih Dimengerti Itu pertama Klik Pada Icon start Yang ini Kemudian Klik pada setting Setelah masuk pada setting Klik pada Privacy and security Lalu Windows security Lalu disini Klik pada Virus and threat protection Lalu selanjutnya Scroll ke bawah Lalu klik pada Manage setting Lalu disini teman-teman Silahkan di Off kan Nah jika teman-teman Ingin mengaktifkan kembali Caranya sama Teman-teman tinggal Mengaktifkan ke bawah Tinggal klik Disini lalu Akan on kembali Oke Nah disini sudah on kembali Ya Oke Jadi Jadi itu teman-teman Tutorial yang bisa sebagikan Yaitu cara Mematikan atau Menonaktifkan Antivirus Di Windows 11 Jika ada pertanyaan Atau kendala Terkait tutorial ini Silahkan tinggalkan pesan Pada kolom komentar Dan pastikan Teman-teman Subscribe channel ini Agar Tidak ketinggalan Tutorial menarik lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati